Tim penyidik di Treskrimo Polda Jambi masih memburu beberapa DPO kasus penjamretan dari kelompok Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena menyerang polisi menggunakan tombak ikan. Tim Resmo Polda Jambi masih terus memburu rekan Taufik Ardiansyah alias Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena melakukan penyerangan dengan menggunakan tombak ikan yang membuat kanit Resmo Polda Jambi AKP Johansi lain dilarikan ke rumah sakit pada selasa lalu. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan yang mengatakan bahwa masih ada DPO yang akan dikejar oleh polisi. Sebelumnya dua rekan Taufik sudah lebih dulu diamankan yakni Husni dan Deni yang ditangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaku atas nama Taufik ini diketahui merupakan ketua dari komplotan tersebut. Kombes Pol Kaswandi menjelaskan bahwa dalam aksinya komplotan pelaku mengincar perhiasan emas yang digunakan perempuan yang tengah berkendara maupun di kawasan-kawasan ramai. Sejauh ini aksi pelaku tercatat sudah 11 kali yakni di 6 wilayah Polres Batanghari, 2 wilayah Polres Tajambi, dan 3 di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Dari penyelidikan anggota ini termasuk ketuanya lah gitu ya, yang pelaku. Berapa tahun? Berapa tahun? Kalau DPO tahun kemarin ya, akhir bulan tahun kemarin. Masih ada lagi kemampuan anggota? Kalau masih penyelidikan masih? Masih ada. Ini juga akan kita buru terus, jaringannya ini akan kita buru. Ya karena dia polanya hampir setempat berbeda, timnya juga berbeda. Sekalian perhiasan ya, baik itu gelang, emas, kemudian kalung emas. Dan sasarannya mayoritas perempuan. Di Masanjaya, JETV melaporkan.